GoodPixel Pro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di tutorial GoodPixel Pro Pada kesempatan kali ini banyak yang request Kang, emang bisa membuat aplikasi hanya menggunakan PowerPoint Banyak yang meragukan dan banyak yang sedikit tidak percaya Apakah betul PowerPoint bisa membuat aplikasi Saya akan tunjukkan ini sedikit screenshotnya Saya membuat aplikasi ini hanya menggunakan PowerPoint Saya tunjukkan aplikasi ini sudah terpampang di Playstore Sebentar Sebentar ini masuk ke Google Play Rekan-rekan search GoodPixel Pro Nah ini ada beberapa aplikasi yang saya buat Nah yang menggunakan PowerPoint yang mana saja Yang menggunakan PowerPoint yang ini Ini aplikasinya menggunakan PowerPoint Kita lihat dan bagaimana dalamannya Kurang lebih gambarannya seperti itu Tapi jika anda ingin lihat dalamannya seperti apa Saya akan tunjukkan Dalamannya adalah seperti ini Kita lihat Ini adalah contohnya Oke ini contoh aplikasinya Kita lihat Nah ini aplikasinya Di bawahnya juga sudah ada iklannya Mohon maaf Jadi ada sedikit itu Kita lihat apa saja isinya Padahal ada iklan itu Mohon maaf Nah kita lihat hasilnya atau ada apa saja Misalnya ada beberapa kuis Kita harus Kita harus menjawab Jadi aplikasinya ada kuisnya juga Ada untuk pembelajarannya Seperti itu Oke kita langsung saja ke tutorial ya Oke kita masuk ke tutorial Kita mulai Oke 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 Nah Pada kesempatan kali ini Sesuai request rekan-rekan Bagaimana caranya membuat Aplikasi hanya menggunakan PowerPoint Nah Sebelum Kemudian Ke tutorial Saya sarankan Rekan-rekan untuk join Ke grup diskusinya Di KTTPS .2 .tms .tms .tpt Nanti saya akan Berbagi tips Berbagi template mungkin Di sana Dan berbagi tool Untuk rekan-rekan semua Yang memudahkan Dan berdiskusi Jika rekan-rekan kesulitan Nanti membuat Aplikasi dari PowerPoint Jadi silahkan join Di grup Diskusinya dulu KTTPS .tms 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 .mantrapppp Oke Nah persiapannya adalah Pertama Persiapkan Aset-aset grafisnya Kedua Converter PPT To HTML Itu banyak sekali Brander di luaran Tapi saya akan tunjukkan Satu yang powerful Ketiga adalah Converter HTML To APK Yang terakhir adalah Google.com Nanti Jika rekan-rekan Ada yang kesulitan Bisa kita bantu Nah Kita mulai Tahapan pertama adalah Tahapan Pembuatan asetnya dulu Kedua Convert menjadi aplikasi Ketiga Cara uploadnya Terus Kita mulai Satu persatu Oke Kita mulai Pertama Tekan-tekan Buka New Dokumen Buat dokumen baru Nah Buat ukurannya adalah 5,625 inci Dan 10 inci Silahkan dicatat 5,625 inci Dan 10 inci Oke Nah Setelah itu Tekan-tekan Kita cari aset grafisnya Cari aset grafisnya Di prefix Saya carinya di prefix Saya carinya di prefix Saya carinya di prefix Saya carinya di prefix Biasanya saya cari game misalnya Game Game Kita search game Nah Di sini ada beberapa aset-aset yang bisa kita dapatkan Misalnya Seperti ini Nah Jadi rekan-rekan Yang seperti ini Saya dapatkan dari prefix Dengan aset game Jadi rekan-rekan bisa download Atau cari dulu Mana yang sesuai dengan rekan-rekan Saya tunjukkan nanti caranya bagaimana Nah Search lagi saja Asetnya Tinggal dicari saja Atau Yang di background Di sini ada juga Nah Setelah rekan-rekan cari atau Atau rekan-rekan dapatkan aset-asetnya Seperti ini Misalnya ini Ini Rekan-rekan Pertama saya buat Backgroundnya dulu Misalnya saya suka dengan backgroundnya ini Rekan-rekan bisa Buat berbagai cara Kalau saya langsung saja Misalnya copy image Atau Mau di download dulu pun Silahkan Tapi Kalau mau langsung pun Tidak apa-apa Saya langsung Biasanya Ini Tergantung cara rekan-rekan saja Nah Setelah itu Biasanya saya Biasanya Format saja Tergantung rekan-rekan enaknya Seperti apa Membuatnya Ya Nah Seperti ini Saya Seper Seperti ini Saya Seperti ini Okey Leon latihan satu up ok setelah itu pencet hidup 1 4 2 4 jadi setiap rekan-rekan bisa toko apply to all jadi setiap rekan-rekan enter nanti hasilnya sama ya oke setelah berikutnya kita cari grafis yang setelah rekan-rekan mau kemudian saya sudah mengunculkan saya sudah mendapatkan grafis ini dari FreePix rekan-rekan bisa convert dulu jadi file IPS ini rekan-rekan convert caranya bagaimana caranya select file convert 2 convert to EMR nah di convert jadi setelah dulu jadi rekan-rekan tidak perlu mengeditnya di adobe illustrator tapi jika rekan-rekan mau di adobe illustrator pun tidak apa-apa nah kita tinggal download selanjutnya yang muncul disini lalu kita balik lagi ke powerpointnya bagaimana caranya untuk membuat peringkian atau peringkian atau peringkian-peringkian yang ada di disana kita bisa riset saja riset-riset riset 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 maka akan banyak mungkin kita akan tinggal peringkianan minist тем nah ini ketikamata kita ambil aset-asetnya bisa dijadikan disini Nah stream nanti juga di pilih apa saja yang mau dipakai atau digunakan saya percuma saja ya caranya jadi tinggal buat saja aset-asetnya sedikit yang rupa saya contohkan lebih cepat saja jadi seperti itu ya jadi paham bagaimana caranya mendapatkan aset-aset untuk dijadikan perimpilan-perimpilan seperti ini oke jadi metode selanjutnya adalah membuat set grafisnya jadi silahkan tekan-tekan pelajari saja caranya aset-asetnya sendiri untuk dijadikan materi lalu kaki gilung di atasnya di bawah itu saya copy saja yang tidak ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke sini misalnya selamat menikmati ini patahnya murah bahkan bisa buat mencari materinya mau buat materi apa misalnya membuat materi binatang seperti ini saya juga sudah memperkihakan mengenal anipora dan anipora itu bisa rekan-rekan disuaikan banyak ini materinya bisa rekan-rekan dapatkan di buku pelajaran SD atau di pelajaran apa karena yang sudah saya buat saat ini adalah tentang kata surya panduan haji terus mengenal binatang dan lain-lain bagi contoh supaya tutorialnya tidak lama dan cepat saya akan tunjukkan saja cepat ya ini materi-materinya disini saya sudah siapkan di notepad seperti ini misalnya contang matahari nanti dulu saya tinggal topi-topi dan nanti pakai disini seperti itu ya kalau mencari ini rekan-rekan saya tidak menunjukkan bagaimana caranya mencari bukunya mencari risetnya karena saya yakin rekan-rekan tidak tahu sendiri saya hanya menunjukkan caranya jadi tentang materi atau niche-niche-nya rekan-rekan bisa cari sendiri oke nah untuk membuat ini caranya rekan-rekan kita masuk ke di sini lalu kopi yang kecilnya di dalam berikutnya tinggal diberikan saja kontroli kontroli kalau itu tinggal geser saja yang diberikan ke tanah kalau tidak saya mau diberikan seperti itu supaya cepat saya tinggal kopi paskan kemudian dia dapatkan bisa ikuti akibatnya di trifik selamat menikmati 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 oke setelah itu sampai hasil aplikasinya sudah berubah menjadi apk nah selanjutnya adalah kita upload ke Google Playstore sebelum saya kasih tahu caranya ke Google Playstore saya harapkan rekan-rekan subscribe dulu video ini lalu follow goodpixel.pro saya hanya ingin memberitahukan sebuah video seperti ini jika orang lain bisa sukses maka anda juga pasti bisa sukses tugas kita adalah berproses bukan menentukan hasil karena hasil itu kentang Allah sebuah orang utara nah untuk tutorial upload ke Google Playstore saya taruh videonya di sini ya jadi saya ingatkan lagi rekan-rekan silahkan masuk ke htps.tme.mantra.pt video untuk upload file apk kita ke Google Play saya taruh di situ mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga tutorialnya bermanfaat dan menjadi insight untuk retan-retan jika ingin berdiskusi dan bernobrol silahkan join di sini dan jangan lupa untuk follow instagramnya goodpixel.pro karena Pak Ridwan Kamil saja follow Ringo Abusrahman saja follow Prabu Revolusi banyak juga artis-artis ada setelah 30 influencer toko politik dan artis follow goodpixel.pro maka masa rekan-rekan tidak follow juga semoga bisa silahkan dengan rekan-rekan semua sekian dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati